Berbicara tentang model atau strategi atau pendekatan pembelajaran bagi seorang guru, bagi dosen, bagi pengajar, ini penting. Mengapa? Karena strategi, model, dan pendekatan pembelajaran sangat penting sekali dalam memudahkan siswa atau mahasiswa dalam menyerap informasi atau menangkap pengetahuan yang disampaikan oleh dosen ataupun guru. Terkait dengan model, metode, atau pendekatan pembelajaran, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa sebagai mana yang sebelumnya mungkin waktu semester 4, 5, 6, saudara-saudara banyak mendapatkan informasi tentang pembelajaran dari dosen-dosen yang berbeda. Dan ini lebih banyak kita akan membahas secara teoritis maupun praktis tentang bagaimana model pembelajaran dalam pelaksanaan real di lapangan. Slide saya sudah terlihat? Terlihat Pak. Sudah Pak. Baik, bicara tentang model pembelajaran pada saat sekalian. Apa itu model pembelajaran? Ini secara konseptual kita pahami bahwa model pembelajaran adalah sebuah konsep atau kerangka konseptual yang memberikan gambaran tentang prosedur yang terorganisir secara sistematik. Coba digarisbawahi, prosedur yang terorganisir dan sistematik. Artinya, sebuah model itu harus dilakukan secara prosedural dengan langkah-langkah dengan sistematika-sistematika yang memang sudah ditentukan oleh yang mendesain model atau yang membuat sebuah teori tentang model tersebut. Jadi, terkait dengan model dalam kegiatan pembelajaran berarti apa? Begitu pertanyaan selanjutnya. Jadi, bicara tentang model dalam pembelajaran adalah sebuah konsep atau prosedur yang ditetapkan atau yang diterapkan oleh guru mulai dari langkah awal pertama, kedua, ketiga, sampai langkah terakhir dengan harapan model itu dapat memudahkan peserta didik dalam menangkap pesan atau informasi atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Karena tujuan dari diterapkan model-model pembelajaran adalah dalam rangka memudahkan peserta didik, dalam rangka memudahkan siswa untuk menerima informasi, menerima pengetahuan, termasuk juga memiliki keterampilan terkait dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diberikan oleh guru itu sendiri. Apa itu fungsi dari model? Mengapa harus menggunakan model dalam kegiatan pembelajaran? Karena model pembelajaran berfungsi sebagai acuan bagi guru atau dosen dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sekali lagi, fungsi utama dari model yang diterapkan oleh guru atau dosen adalah sebagai referensi, sebagai guideline untuk melaksanakan pembelajaran dari sejak planning, kemudian pelaksanaan sampai kepada evaluation. Banyak sekali kita mengenal model-model dalam kegiatan pembelajaran. Nanti kita akan bahas beberapa bagian dari model-model yang banyak digunakan oleh guru atau dosen dalam kegiatan pembelajaran. Secara teoretik, unsur-unsur yang terdapat dalam model pembelajaran menurut Joyce and Will, paling tidak ada lima. Yang pertama adalah sinteks, social function atau social system, principle of reaction, support system, dan instruction and natural effect. Apa itu sinteks? Sinteks itu adalah sistematikanya. Jadi alur, kalau bahasa sederhana adalah alur yang ditetapkan. Jadi dalam sebuah model itu harus ada alurnya. Harus ada bagannya, itu bahasa sederhana dari kata sinteks of learning. Jadi sebelum kita menerapkan model itu, kita harus membuat semacam alur dalam kegiatan pembelajaran ketika saudara-saudara nanti sebagai pendidik atau pengajar akan memberikan materi kepada peserta didik. Apa alurnya yang harus diikuti, harus didesain. Kemudian yang kedua adalah social system. Sistem sosial artinya bagaimana alur itu nanti bisa diterapkan untuk membangun aktivitas interaksi. Untuk membangun interaksi sosial, interaksi dalam kegiatan pembelajaran antara guru dengan mahasiswa atau antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian principle of reaction. Di sini juga penting. Dengan bagan, dengan sistematika, dengan alur yang sudah ditetapkan, kemudian diharapkan bisa menghasilkan sebuah reaksi. Dalam hal ini reaksi artinya bagaimana proses terjadinya pembelajaran akan lebih interaktif. Ada interaksi antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa. Prinsipnya adalah prinsip reaction. Ada reaksi, ada dampak, ada sesuatu yang dihasilkan ketika menerapkan alur yang sedapkan dalam sebuah model. Kemudian support system, yang terakhir adalah natural effect atau instructional and natural effect. Ada dampak pengekor atau ada dampak yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung dengan menerapkan model itu. Jadi kalau kemudian model itu tidak memiliki dampak yang berbeda dari hasil pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, maka perlu dievaluasi penerapan model itu dalam pembelajaran. Tapi model yang berhasil diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dia akan memiliki natural effect. Ada dampak pengiring kalau istilah. Dampak pengiring itu adalah tentunya ada dampak hasil belajar, pembelajaran akan lebih fun, lebih entertaining, lebih menyenangkan, lebih interaktif, termasuk juga akan menghasilkan output atau luaran dari kegiatan pembelajaran yang lebih baik dari pembelajaran yang tidak menerapkan sebuah model. Nah ini sintak ya. Tadi saya sebutkan sintaknya seperti apa alurnya? Mulai dari pendahuluan. Mungkin saudara-saudara mahasiswa sudah memahami dalam kegiatan pendahuluan itu kan banyak hal yang kita lakukan sebagai guru. mulai dari persepsi, greeting, salam dan tebur sapa, mengabsensi siswa, menanyakan tentang tugas yang sebelumnya, macam-macam. Itu diterapkan di awal. Nah sebagai guru PAI, di bagian awal ini juga harus diawali dengan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan ajaran, yang ada hubungannya dengan ajaran-ajaran kita, ajaran-ajaran Islam. Misalnya bisa berdoa bersama. Jadi berdoa dengan nyaring, apalagi kalau misalnya ini, atau berdoa dalam hati. Itu di awal. Kenapa? Karena doa ini sangat dianjurkan oleh agama kita untuk setiap kita mengawali sebuah aktivitas apapun, kita awali dengan doa. Doa macam-macam ya. Nanti masing-masing peguiakan sekolah. Ada yang mungkin ada doa khusus, ada yang mungkin doanya disiapkan oleh sekolah untuk dibaca setiap awal KBM misalnya. Zaman saya dulu waktu di Santren, di Aliyah itu, di awal pertemuan di kelas itu, para siswa diwajibkan untuk membaca Asmaul Husna misalnya. Sebelumnya ada doa yang khusus disiapkan oleh pimpinan, yang saya masih ingat sampai sekarang. Doanya, Itu doa yang wajib dilafalkan, dibaca di awal pertemuan KBM setiap kelas. Waktu saya di pesantren. Kemudian diikuti dengan barang-barang bersama-sama membaca Asmaul Husna. Secara berbarengan di sekolah, di kelas. Kemudian selain itu banyak yang bisa dilakukan dalam kegiatan pendahuluan. Tadi saya sampaikan misalnya, mengabsensi, menanyakan siswa yang keminggu lalu mungkin tidak hadir. Atau mengecek kehadiran siswa, mengapa tidak hadir. Kemudian di awal pembukaan juga kita mengawali pertemuan. Membuka kelas itu dengan sebuah ilustrasi apa dulu sebelum masuk ke topik. Jadi bisa dengan mengawalinya dengan Mengberikan pertanyaan kepada pesat didik, Misalnya sebelum masuk ke materi. Atau bisa juga memperlihatkan sebuah gambar, Atau bisa juga memperlihatkan sebuah video Yang disetting atau disediakan atau diberikan di awal Sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Ini yang dimasukkan dengan sinteks tadi ya. Kegiatan pendahuluan. Kayak tadi misalnya sebelum masuk ke materi, Kita mengaitkan materi yang akan kita diskusikan dengan Apa yang terjadi hari ini misalnya. Mengaitkan tentang topik yang kita bahas, Tentang kondisi yang terjadi di negara kita Atau di daerah kita, atau di sekitar kita. Itu adalah bagian dari cara-cara Inovatif guru untuk membuka atau memulai Sebuah kegiatan pembelajaran dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah kegiatan inti. Kalau sebelum kurikulum ini dievaluasi, Itu ada tiga, ada tiga, ada tiga step dalam kegiatan inti pembelajaran. Tapi ini masih relevan dengan konteks kurikulum 2013. Karena ini sebetulnya adalah implementasi dari kurikulum 2013. Yang disingkat dengan EEK. EEK itu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Jadi apa itu eksplorasi, mengeksplore? Eksplore itu adanya menggali. Menggali informasi. Mengumpulkan informasi terkait dengan materi yang diajarkan, yang diberikan. Bagaimana cara menggali informasi kepada pesat didi? Kalau kan sekarang kurikulum 13 yang revisi itu, Misalnya ada juga yang 5M. Mungkin saudara-saudara juga pernah mendapatkan pengetahuan ini tentang 5M. Waktu saya ngasih kuliah tentang penggambaran kurikulum juga saya sudah sampaikan. Mulai dari mengamati. M yang pertama. Mulai dari menanya. Jadi artinya apa? Guru menanyakan sesuatu kepada pesat didi. Ini juga relevan dengan eksplorasi. Jadi kegiatan inti ini mulai dari mengeksplorasi informasi, mengumpulkan informasi. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya bisa langsung ke peserta didik untuk ditanyakan. Atau secara tidak langsung untuk menggali dan mengumpulkan informasi melalui tayangan video, atau tayangan gambar, atau dalam bentuk lain. Nah setelah informasi terkumpul terkait dengan topik yang akan diajarkan, kemudian baru ke elaborasi. Bagaimana kita sebagai guru bisa mengelaborasi, menjelaskan. Baru di sini poinnya. Bagaimana mengelaborasi materi-materi in detail. Setelah data-data atau informasi terkumpul dalam proses eksplorasi material. disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah mengkonfirmasi. Konfirmasi itu adalah bagaimana guru bisa mengkonfirmasi informasi yang sudah dikumpulkan terkait dengan topik yang diajarkan pada saat itu. Kemudian bagaimana guru melakukan elaborasi penjelasan secara lebih mendetail terhadap berbagai informasi yang sudah disampaikan di tahap awal, kemudian tahap akhir adalah bagaimana kemudian dilakukan konfirmasi cross-check. Data yang dikumpulkan sumber yang berasal dari siswa maupun dari sumber-sumber lain, kemudian dikonfirmasi kebenarannya. Karena bagaimanapun informasi yang disampaikan keusahaan didik itu harus berdasar, harus ilmiah, harus ada sumber rujukannya. Jadi tidak bisa kita sekedar memberikan informasi yang tidak jelas referensinya, tidak jelas kebenarannya. Jadi informasi atau pengetahuan yang diberikan kepada siswa itu harus jelas sumber dasarnya. Kalau misalnya mengajarkan PAI, harus sesuai dengan ajaran Quran Sunnah. Kalau misalnya mengajarkan agama, jadi apa yang disampaikan itu harus berdasar. Sumbernya jelas, dalilnya ada misalnya. Dari sumber-sumber hukum yang memang kita ikuti. Ya, Quran, Sunnah, Ijma, dan Kiyas misalnya. Itu harus dikonfirmasi kejelasannya. Kenapa? Karena ini juga bagian dari konsep pembelajaran student center. Jadi student center itu kan pembelajaran yang terpusat di siswa. Jadi siswa melakukan diskusi, melakukan, mengumpulkan informasi, kemudian mencari dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, baik melalui internet maupun. Karena begini, mengapa perlu dikonfirmasi? Karena sekarang dengan teknologi yang berkembang pesat, orang bisa dengan mudah mencari sumber dari internet. Apakah semua sumber di internet itu bisa dipercaya? Belum tentu. Kenapa? Saya bilang belum tentu. Karena setiap orang bisa menulis apapun tanpa filter di Google, di internet yang bisa kemudian kita searching. Sehingga guru tentu tidak begitu saja mempercaya apa yang ditulis oleh orang di dalam internet, tapi harus dikonfirmasi kebenaran dari informasi yang dihasilkan oleh pesa didik, maupun informasi yang didapat pesa didik melalui exploring di internet, melalui pencarian di internet. Misalnya kalau ada pesa didik yang mendatangkan atau menghadirkan sebuah dalil, atau sebuah hadis misalnya, atau sebuah pernyataan yang katanya bersumber dari nabi misalnya. Nah, sebagai guru tentu sumber itu harus benar enggak ini hadis, benar enggak ini firman Allah, atau benar enggak ini hadis kursi misalnya, kalau misalnya dikonfirmasi. Nah, pentingnya pemahaman. Sehingga guru harus tahu, jangan sampai salah dalam memberikan informasi pesa didik. Ini menjadi penting. Nah, bagian dari EEK dalam kegiatan pembelajaran ini adalah satu kesatuan yang enggak terpisahkan dalam kegiatan inti. Jadi, melakukan eksplorasi, kemudian mengelaborasi, sampai konfirmasi ini adalah rangkaian kegiatan yang dilekan guru dalam kegiatan inti pembelajaran. Baru terakhir, ini tadi sudah saya jelaskan ya, melibatkan sedih menjadi informasi, menggunakan berada penerjadinya interaksi, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian membiasa dalam membaca dan menulis, memfasilitasi penyulungan anggap kelasan baru, dijelaskan di sini. Memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa. Nah, sedangkan elaborasi juga berisi memfasilitasi dalam pembelajaran kooperatif atau kolaborasi. Jadi, elaborasi ini nanti bagaimana menggali, bagaimana mendiskusikan tema-tema, topik-topik yang memang sudah ada secara detail, secara menyeluruh, sehingga informasi itu menjadi komprehensif. Nah, ini bagian-bagian yang terdapat dalam kegiatan elaborasi. Memfasilitasi kita didik dalam pembelajaran kooperatif. Memfasilitasi kita didik berkompetensi secara sehat. Memfasilitasi kita didik untuk membuat laporan, baik lisan-tulisan, baik individu kelompok. Ini yang dimaksud dengan sinteks yang kedua. Sinteks yang kedua adalah elaborasi. Kemudian yang ketiga adalah mengkonfirmasi, yaitu memberikan umpan balik. Memberikan feedback. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Jadi, peran kita di situ kemudian harus mensynchronizing informasi yang diperoleh selama proses diskusi dari proses asal keakhir. Dengan memastikan bahwa segala informasi, segala materi yang muncul, yang dihasilkan dalam proses pembelajaran melalui diskusi kelompok maupun paparan-paparan dari siswa mahasiswa itu harus dipastikan benar adanya. Harus dipastikan memiliki data, fakta, dan bersumber yang jelas. bukan katanya, bukan menurut asumsi, tapi harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan dalil-dalil yang memang sudah jelas sumbernya, baik dari Al-Quran bisa di sebagainya. Saudara sekalian, ini ya terkait dengan kegiatan inti, baru yang terakhir adalah kegiatan penutup. apa yang kita lakukan dalam kegiatan penutup pembelajaran, dalam kegiatan penutup, tentu banyak hal bisa dilakukan. Misalnya yang pertama tadi, sama-sama membuat rangkuman, membuat simpulan terhadap pembelajaran. Kesimpulannya dari mana? Bisa dari guru atau bisa guru meminta masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan. Untuk memastikan bahwa aktivitas pembelajaran ini bisa diterima dan bisa dipahami oleh semua anggota kelas atau semua siswa dalam sebuah kelas. Coba misalnya grup A atau grup B atau kelompok A, kelompok B. Apa yang Anda simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita? Bisa begitu. Nanti kalau misalnya ada kesimpulannya ada yang kurang, ada kesimpulannya yang kurang, pas. posisi guru di situ kemudian menambahkan atau mengklarifikasi atau mengkortimasi kesimpulan siswa. Belum tentu 100% benar apa yang disampaikan siswa. Posisi guru kemudian dan di situ kalau ada yang kurang tepat ya harus diluruskan. Kalau ada kesimpulan peserta didik atau siswa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan tidak sesuai dengan isi diskusi tentu guru nanti meluruskan supaya jangan sampai mereka menyimpulkan sesuatu dengan cara yang salah. Termasuk dalam kegiatan penutup adalah melakukan penilaian. Penilaian itu kan misalnya bisa melalui penilaian sikap, bisa juga penilaian keterampilan, bisa juga untuk melakukan penilaian terhadap pengetahuan. Penilaian itu kan ada tiga yang bisa ingat ya. Kognitif, psikomotorik, efektif. Kognitif itu berisi tentang penilaian terhadap pemahaman peserta didik terhadap pengetahuan. Materi yang disampaikan. Sedangkan psikomotorik adalah bagaimana keterampilan yang dihasilkan atau bagaimana keterampilan peserta didik. Misalnya kalau materinya adalah tentang tata cara wuduk misalnya. Nanti kan para peserta didik diminta untuk praktik untuk mempraktikan cara berwuduk yang benar. Ketika kemudian kita ingin menelai tentang keterampilan mereka berwuduk atau keterampilan mereka dalam satu topik tertentu, maka itu sudah masuk kategori penilaian psikomotorik. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan afektif sikap perilaku. Perilaku ini banyak cabangnya bisa perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran. Misalnya dalam diskusi apakah siswa dalam kelompok diskusi itu hanya duduk manis bahkan tidur-tiduran atau dalam satu kelompok siswa ini aktif kemudian kelihatan semangat kelihatan memperlihatkan keingin tahuannya itu juga dinilai oleh guru. Dinilai oleh guru. Jadi makanya nanti guru bisa dalam proses diskusi dalam kotes pembelajaran itu guru bisa memberikan penilaian sikap bagaimana peserta didik itu melakukan proses diskusi. Penilaiannya bisa kualitatif atau bisa juga kualitatif. Misalnya secara umum kelihatannya semangat kalau misalnya dari awal sampai akhir dari pemantauan sekilas oleh guru kelas ini semuanya semangat bisa di generalisasi kemudian tapi kalau misalnya ada temuan dari sekian kelompok itu kelihatan ada satu dua yang kelihatannya tidak semangat atau misalnya ada peserta didik yang saat belajar kemudian dia main-main di belakang saat diskusi itu bisa dinilai oleh guru bisa dinilai atau bisa dikasih catatan oleh guru itu terkait dengan penilaian sikap terhadap pembelajaran nah sikap itu tidak hanya terkait dengan pembelajaran termasuk sikap dalam berinteraksi saat pembelajaran atau termasuk sikap yang memang diperlihatkan sesama kepada teman-temannya karena ini adalah penilaian sikap dalam kegiatan pembelajaran maka lebih kita fokuskan kepada bagaimana perilaku peserta didik yang mereka pelihatkan ketika pembelajaran sedang berlangsung karena sikap di luar pembelajaran juga ada penilaian sikap biasanya tapi penilaian ini dilakukan secara umum penilaian ini dilakukan secara keseluruhan misalnya apa suka terlambat peserta didiknya halo sepi banget gak ada reaksi halo masih dengar suara saya masih masih pak suara saya masih pak aman pak aman aman ya sedang menikmati saya pikir saya ngomong sendiri ini kayak orang aman pak dari semuanya ini pak baik terima kasih oke sekarang diopkan lagi saya mau ngomong bentar oke kemudian yang penting yang tidak kalah penting lagi dari kegiatan penutup dalam pembelajaran itu adalah memberikan umpan balik terhadap feedback itu artinya guru harus mampu menangkap informasi yang berseliburan dalam sebuah forum diskusi dari awal sampai akhir sehingga pada akhirnya guru harus mampu memberikan umpan balik atau feedback atau konfirmasi kalau bahasa sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari awal sampai akhir itu guru harus bisa memberikan respon terhadap mulai dari bagaimana aktivitas pembelajaran bagaimana hasil yang kemudian didapat selama mengikuti pembelajaran disitu bisa disampaikan disitu termasuk kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh kepada peserta didik misalnya misalnya gini tadi saat diskusi si A ini kelihatannya main di belakang ke depan jangan lagi gak boleh begitu tadi si B ketika temannya lagi ini cubit-cubit temannya misalnya disitu kita bisa memberikan masukan supaya ke depan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya tidak terjadi lagi seperti itu karena ingat fungsi kita sebagai guru tidak hanya pengajar tapi yang lebih penting dari sekedar transferring of knowledge sekedar mengajar menyampaikan materi adalah mendidik mendidik dalam hal ini adalah bagaimana peserta didik memiliki nilai dapat menerapkan nilai-nilai nilai-nilai kehidupan nilai-nilai karakter nilai-nilai yang memang diperlukan oleh peserta didik kita kenapa? karena tentu kita tidak hanya mengharapkan anak kita pintar tidak hanya mengharapkan peserta didik kita jago dalam hal kognisi tapi kita juga berharap mereka itu memiliki ahlak yang baik karena itu untuk menanamkan ahlak yang baik tentu peserta didik kita mungkin ada keseliuknya ada kekurangannya ada kesalahannya peran kita kalau ada kita menemukan ada hal-hal yang mungkin perlu kita luruskan mari kita luruskan disitu misalnya ada yang lambat misalnya 15 menit ya kita luruskan bahwa salah satu karakter yang harus dimiliki itu adalah disiplin bertanggung jawab tepat waktu nah seperti itu oh sebentar kamu langsung pulang ini minta ini kan saya sebentar sebentar dulu ada saya tadi pakai uang saya dulu buat duit ini belum bisa lakukan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 guru masuk, buka buku, kita ulangan. Nah tentu kalau misalnya sesuatu yang sifatnya mendadak, apalagi tidak derencana, hasilnya juga tentu tidak akan maksimal. Nah disinilah kita menyampaikan dalam kegiatan penutup itu. Nah kemudian bagian dari kegiatan penutup juga adalah menutup dengan doa. Ingat, apalagi guru PHI selalu mengawali segala sesuatu tentu dengan doa dan menutup dengan doa. Selalu mengawali sesuatu yang baik itu dengan basmala, dengan diakhiri dengan hamdalah. Tentu itu sederhananya, tetapi kalau misalnya mau doa khusus, ya silakan. Malah pada saat kita berdoa itu bisa meminta peserta didik untuk memimpin doa, bisa meminta siswa untuk bergantian untuk membaca doa dan sebagainya. Nah itu ya, jadi dalam sintaks pembelajaran itu harus memuat. Tadi kan sintaks itu adalah alur, alur dalam kegiatan pelajaran mulai dari introduction, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Nah mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana dengan 5M? Sebetulnya dalam 5M itu, dengan menerapkan yang tadi EEK, sebetulnya di dalamnya juga sudah termasuk di kategori 5M. Karena apa? Gini, di aturan kurikulum yang terbaru, 5M itu tidak diwajibkan. Tetapi rangkaian dari 5M itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang berbeda, tapi unsur-unsurnya harus masuk itu. Intinya adalah bahwa kegiatan membelajaran ini sifatnya harus terpusat kepada peserta didik. Kegiatan belajarannya harus terpusat kepada peserta didik. Jadi tidak terpusat kepada guru, tapi harus terpusat kepada peserta didik. Dengan harapan, dengan adanya kegiatan yang terpusat-peserta didik, jadi siswa itu merasa belajar. Kan berdasarkan teorinya ya, kalau siswa hanya mendengar itu dapatnya sekian. Kalau hanya berdengar dan berbicara dapatnya sekian. Tapi kalau mendengar sampai dia melaksanakan, dia sendiri yang mempraktikan apa yang dipelajari, itu prosentase keberhasilan belajarnya lebih tinggi daripada mereka yang hanya sekedar mendengar kebelajaran. Kenapa? Mata kuliah ini ke depan juga, ini perlu disampaikan di awal ini. Mata kuliah ini juga ke depan ada beberapa hal yang harus saudara-saudara pahami. Yang pertama, tugas proyeknya nanti, Bapak Ibu, nanti diminta membuat video. Satu proyeknya adalah membuat video. Kalian sedang mengajar, kalian bisa meminta teman-teman sebagai murid. Kemudian kalian di depan sebagai guru, kemudian diambil videonya. pros Anda menggunakan model tertentu, strategi tertentu dalam kegiatan pembelajaran, kemudian dibuatlah video. Masing-masing, ini tugas individu. Tugas individu membuat video pembelajaran yang di dalamnya berisi tentang Anda menerapkan sebuah model pembelajaran untuk topik tertentu. Yang kedua, yang pertama ya, tugas pertamanya adalah Anda, yang kedua adalah, saya berharap para mahasiswa di semester tujuh, karena ini mahasiswa paling tua, saya minta nanti para berkelompok tua, bukan berarti dalam usia ya, paling tua dalam konteks semesternya paling senior lah. Karena enggak ada lagi semester sembilan ya. Karena yang semester sembilan sudah sarjana. Nah, proyek yang kedua, ini terakhir saya ngasih proyek kepada kalian, apalagi banyak di rumah, agak banyak dikit, enggak apa-apa lah. Yang kedua adalah, kalian, kalian saya minta buat kelompok, satu kelompok itu tiga orang, untuk membuat jurnal. Membuat semacam tulisan dalam bentuk jurnal yang dilakukan melalui penelitian sederhana. Nah, yang berisi di dalam jurnal itu kan mulai dari pendahuluan, metodologi yang digunakan, sampai kepada data yang didapat, sampai kepada bagaimana mengalisis data. Lihatlah contoh-contoh penelitian orang melalui jurnal online. Seperti apa. Contoh begini, sederhananya. Contoh begini. Jadi kita enggak muluk-muluk. Sebetulnya kayak skripsi, sebetulnya. Tapi ini dalam bentuk jurnal. Jurnal itu enggak banyak, sekitar lima sampai sepuluh halaman. Atau bisa juga nanti dalam bentuk isi. Contoh begini. Kalau Anda ingin menelaat tentang persepsi masyarakat terhadap persepsi mahasiswa semester 7, persepsi mahasiswa semester 7 STI Samso Ulung, program studi PAI, terhadap pembelajaran daring di masa COVID-19. Judulnya senang saja. Persepsi peserta didik atau persepsi mahasiswa PAI semester 7 dalam pembelajaran daring di masa COVID-19. Itu judulnya. Mulailah buat pendahuluan. Nanti bagaimana, apa data yang dikumpulkan? Maka Anda membuat instrumen penelitian. Di mana instrumen penelitian itu harus berusaha menggali informasi tentang persepsi. Apa itu persepsi? Tanggapannya, pemikirannya, atau bisa juga harapannya, bisa juga pandangannya. Ya buat saja. Bisa dalam bentuk open-ended question. Bisa dalam bentuk close question. Bisa berbagi bentuk. Nanti dianalisis dalam bentuk persentase misalnya. Misalnya respondennya ada 30 atau 20. Dari 20 peserta didik, ada 15 orang yang merasa senang dengan pembelajaran daring. Ada tiga orang yang merasa cukup senang. Sangat senang. Cukup senang. Atau kalau misalnya dari satu ya. Tidak semangat. Atau tidak senang. Atau misalnya juga kurang senang. Cukup senang. Sangat senang misalnya. Itu satu. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana dampak dari pembelajaran daring dalam memahami materi. Sangat baik. Cukup baik. Baik. Kurang baik. Buruk misalnya. Bisa saja. Seperti itu misalnya ya. Kemudian setiap jawaban itu dipersentase. Yang menjawab sangat baik hasil belajar dengan pembelajaran daring itu sekian persen. Dibuat kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring menurut persepsi mahasiswa 97 itu sangat baik. Karena mayoritas mengatakan senang belajar melalui media daring. Dan secara yang kedua dilihat dari hasil belajar 75 persen mahasiswa merasa sangat memahami atau merespon sangat memahami materi yang disampaikan melalui pembelajaran daring. Baik itu melalui Zoom atau memulai media lain. Atau kalau misalnya mau nambah pertanyaan media apa yang paling diinginkan oleh peserta didik dalam pembelajaran misalnya. Apakah dalam bentuk tugas? Apakah dalam menggunakan conference seperti ini? Apakah dalam bentuk? Nah itu bisa disurvey. Seperti itu gambaran tentang penelitian sederhana yang saya maksud tadi. Kalau untuk lebih jelasnya seperti apa model apa model jurnal itu tinggal Anda googling. Tapi ingat sejelek apapun harus asli karya Anda. Saya tidak mengizinkan Anda untuk plagiarisme. Karena kalau jurnal yang bagus yang kira-kira memiliki kualitas baik nanti saya akan rekomendasikan untuk dipublikasikan di jurnal kampus. Nanti akan saya rekomendasikan untuk dipublikasikan di jurnal kampus. Anda bisa melihat contoh-contoh jurnal di internet. Anda bisa mencarinya dari sumber-sumber dari internet. Oke, saya sekarang sekalian mau memperlihatkan ini contoh saja. Saya akan memberikan link yang Anda bisa dengan mudah mencari sumber. Oke. Ini link silahkan nanti menggunakan link ini. untuk mencari jurnal. Karena di sini terkumpul jutaan jurnal dari seluruh Indonesia. Anda cukup dengan mengklik Sinta Sinta Jurnal Sinta Jurnal Dikti ini. Nanti mungkin kalian bisa melihat di sini ada tulisan Sinta dot ristek bin. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Dan klik ini. Nah, dengan mengklik tadi link yang tadi. Sorry. Dengan mengklik link yang ini nanti Anda akan diarahkan ke sebuah website di mana di sini berisi ribuan bahkan jutaan hasil penelitian. namanya Sinta. Sinta itu adalah singkatan sebetulnya. Singkatan yang terkait dengan kumpulan jurnal. Di sini berisi kumpulan jurnal dari seluruh kampus di Indonesia. Nah, di sini kalau Anda lihat ada S1, S2, S3, S4. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kualitas penelitian. S1 itu memiliki reputasi paling baik. S2 itu di bawahnya. S-nya sampai S6. S-nya sampai S6. Nah, ini ada S6. Jadi S1, S2, S3, S6. Jadi kalau misalnya mau mencari jurnal tinggal milih. Kalau di sini terbatas karena yang bisa masuk ke S1 atau Sinta 1 itu yang memiliki kualitas sangat baik. Kalau malam tadi. Kalau misalnya Anda tidak menemukan yang Anda cari di sini Anda bisa cari di S2, S3. Contoh. saya mau cari di S3 atau di Sinta 3. Tinggal kita klik misalnya Islamic Education. Ini kalau misalnya mau mencari tentang Islamic Education. Ini ada Journal of Islamic Education. Universitas Islam Negeri Arwaneri Bandar Aceh. Tinggal klik ini. Nama nama jurnalnya Dayah. Nah di sini sudah Anda bisa mendownload secara gratis. Anda bisa mendownload secara gratis. Internalisasi nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran PAI. kalau Anda klik ini. Kalau Anda klik ini maka Anda akan diarahkan ke sebuah situs yang dimiliki oleh Win Araniri Bandar Aceh. Dan ini bisa di-download full text. Download. ini ada download. Oke. Nah ini sudah muncul. Sekali lagi ini hanya sebagai contoh. Bukan Anda ambil begitu saja secara mentah semua. Tapi kalau Anda mau mengutip dari jurnal ini enggak apa-apa. Mengutip pendapat atau kesimpulan dari jurnal ini silahkan. Tetapi tentu hanya mengutip kemudian lengkap ini. Jurnal ini hanya 17 halaman. Bahkan Anda bisa membuatnya hanya 10 atau 5 halaman. Kalau jurnal ini dikumpulkan pada saat was. Kalau video itu dikumpulkan menjelang UTS. Jadi ada dua proyek. Langkah-langkahnya ini ada metodologi penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kreatif yang mengabarkan tentang di awali dan pendahuluan. Ada referensi. Jadi lihatlah sumber dari jurnal orang untuk sebagai acuan. Kemudian menulislah, carilah judul yang terbaik. Ingat satu kelompok tiga orang harus bekerja sama. Ini banyak sekali. Apakah harus terkait dengan pendidikan Islam? Enggak harus. Bisa pendidikan secara umum boleh. Tapi kita adalah PAI saya rekomendasikan kalau bisa yang terkait dengan pendidikan Islam. Supaya nyambung dengan ini banyak. Ini Muhammadiyah Sudhuarjo ada jurnalnya namanya Halako. Misalnya ini dari Institut Agama Islam Teribakti ada jurnalnya. Kalau mau nyari di sini aja nyarinya. Jadi di sintaristekbrin.go.id yang bisa sampaikan sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada yang ada yang kurang jelas. Disilahkan. Sambil saya mau membutuh kehadiran Anda. Ini yang hadir di ada 21 orang ya. yang lainnya belum hadir. Oke silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bapak izin bertanya. Tapi perihal pembahasan tadi Bapak tapi nggak spesifik Pak. Cuma tadi ada sedikit ucapan Bapak yang terlintas dengan pengalaman pribadi saya apa itu? Gini Pak tentang mengenai ahlak peserta didik ya Pak. Bagaimana cara menegur yang baik bagi peserta didik saat mengalahkan kesalahan. Apakah ditegur secara langsung ditegur di depan umum atau dibilang seperti apa kadang. Saya rasakan jika menegur di depan umum mental anak itu akan menjadi jatuh di depan umum seperti apa? terima kasih Pak. Gini niat kita baik niat Anda baik untuk supaya dia baik tapi ingat cara yang baik tapi kalau kita tidak menyampaikannya dengan baik bukannya malah anak itu semakin baik malah bisa saja sebaliknya contoh memberikan hukuman yang kira-kira apalagi kalau misalnya di kelas kita marah-marahin dilihat oleh teman yang lain niat kita baik sebetulnya adalah supaya anak ini sadar tapi cara kita menyampaikannya adalah depan orang kenapa? anak itu juga punya rasa malu apalagi peserta didik dia juga malu apalagi kalau di kelas itu ada pacarnya Anda bayangkan apa yang terjadi jadi bukannya dia akan semakin baik malah dia akan mendam sama kita sebagai guru tapi Anda coba ketemu Bapak atau ketemu Ibu ya sebentar ada yang mau di Ibu obrolan sebentar nanti habis ibu ada perlu sama kamu nanti temui Ibu di ruangan khusus yang memang tidak ada orang lain karena anak-anak itu juga ingin supaya jangan sampai apa yang dia alami dia rasakan itu tidak dikati orang lain karena dia juga walaupun nakal tapi dia juga punya harga diri dia juga punya harga diri jangan seperti zaman saya dulu ketika saya ngeluhkan kesalahan dulu kalau kita kesalahan itu guru kita itu kan begitu kita disuruh mengalongkan sebuah tulisan aku nakal aku malas aku kapok itu tulisannya kemudian kita kalungin kemudian kita dibawa ke setiap kelas nah tentu itu kurang baik kurang bijak karena untuk bisa meluruskan orang tentu juga dengan cara-cara yang baik tapi dengan cara yang tadi misalnya di depan orang apalagi dengan hukuman terlalu bisa menjawab bisa saja dia langsung down bahkan secara psikologis dia bisa saja putus asa atau juga mungkin saja dia berminat saya berhenti saja dari sekolah malu saya dipermalukan depan orang bla bla nah tentu ini akan bukannya menyebabkan anak semakin baik tapi malah anak jadi frustasi dan sangat mungkin anak bisa bunuh diri kan begitu karena dia secara mental secara psikologis tertekan gitu dengan apa yang dia rasakan saat itu caranya adalah ya kan dalam Al-Quran juga ajaklah orang untuk membuat kebaikan itu bil hikmah kan ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah ud'u ila rabbika bil hikmah jadi bukan dengan hikmah itu apa dengan bijak dengan baik dengan tetap walaupun kita adalah pusat didik mereka harus kita hargai mereka harus kita perlakukan bijak kenapa karena kita juga di sisi siswa kita ini kan pendidik pendidik yang memang punya cara untuk mendidik kita punya cara strategi yang inginnya kita dia baik tapi tidak menyebabkan dia ter dia sampai harus sampai stress apalagi sampai harus mengalami depresi mental dan sebagainya saya kira itu ya penjelasan Bapak tentang iya siapa Pak terima kasih terima kasih dan di terakhir ini penguangnya ada 23 nanti saya akan catak ya saya akan masukkan di absensi yang kehadiran hari ini dan silahkan nanti di google classroom saya akan memberikan mengatakan google classroom pembelajaran dengan diri saya kira demikian terima kasih banyak terima kasih sekalian juga sukses tetap kegiatan belajar hari ini dan sekali lagi bagi yang belum baca video yang minggu lalu silahkan dibaca ditonton saya untuk mendapatkan informasi terkait pembelajaran demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas tangan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam